Kalau misalnya datangnya itu dalam keadaan gawat Berarti kan kita menata laksana kegawatannya dulu Tapi kalau misalnya datangnya dalam keadaan kesakitan Berarti kita menata laksana nyerinya dulu dan lain sebagainya Tapi sebetulnya, sebetulnya diaklossian kan belum selesai sampai di situ Jadi ada pemeriksaan penunjang lagi Baru kalau ada tata laksana yang lebih definitif Menunggu diagnosis yang lebih definitif Jadi tata laksananya lebih definitif untuk pasien Bagaimana kalau itu adalah pasien saraf? Jadi pasien saraf, kalau kita pendekatkan pasien untuk diagnosis Maka sebetulnya sistematikanya sama Tidak jauh berbeda dong Hanya saja kita mendiagnosisnya itu kan lebih Ada PR-nya sedikit Yaitu pertama dari penyakit seperti biasa Tapi kemudian pemeriksaan fisiknya Ada pemeriksaan fisik neurologis Jadi ada defisit atau tidak pada pasien tersebut Kemudian diagnosis kerjanya Diagnosis kerjanya kita kan memiliki beberapa diagnosis Bambi Kemudian kita memikirkan untuk tata laksana awal Pemeriksaan penunjang Nah masalahnya Pemeriksaan penunjang yang kita minta Kan harus sesuai dengan diagnosis topis Kalau sistem organ lain Misalnya sistem Misalnya katakanlah jantung ya Tadi kita sudah membicarakan mengenai Katakanlah jantung Nyeri dadanya di dada Jantungnya juga di dada Dan kalau yang dicudai jantung Maka pemeriksaan penunjang yang kita lakukan Pada jantung EKG-nya di EKG di chest wall Kemudian pemeriksaan fungsi misalnya treadmill Dan lain-lain Tapi kalau Sarah agak rumit sedikit Kadang-kadang keluhannya di tempat lain Tapi topisnya adalah tempat lain Jadi pemeriksaan penunjang yang ingin kita gunakan Itu sangat tergantung Topisnya di mana Maka Diagnosis di neuro itu Kalau dulu kita masih belajar Itu ada yang namanya Diagnosis klinis Topis Epiologis Patologis Maksudnya gini Kalau dia kelemahan Sisi tubuh kanan Lumpuh di tangan Dan lumpuh di kaki Sebetulnya kan Lumpuh di tangan Dan kaki kanan Bukan berarti Lengan dan tukai kanannya yang Bermasalah Tapi yang bermasalah adalah Otak kiri Misalkan Jadi kan belum tentu Yang memiliki keluhan itu Itu yang kita investigasi Untuk kelainan Jadi kalau misalnya kita sudah punya Keluhan contoh ya Jari-jari tangan kanan Kesemutan sudah 2 bulan Jadi ada pasien Katakanlah perempuan 35 tahun Kerja di bank Jari-jari tangan kanannya Kesemutan sejak 2 bulan yang lalu Setelah kita cek Kayaknya kita nangkep nih Ini kayaknya ke arah Carpal tunnel syndrome ya CTS Kita cek Tinal dan volume tangannya positif Kita kan mau memastikan Kita mau memastikan Kalau misalnya kita sudah Punya pikiran ke arah CTS Kemudian kita mikir Pemikiran penunjangnya apa Secara teori kita tahu Carpal tunnel syndrome itu Di carpal tunnel Ada repus medianus Ada kesemutan Tapi kemudian apa yang kita lakukan Apakah tangannya kita ronsen Yang kesemutan kan jarinya Apa jarinya kita ronsen Apa kita ronsen pergelangannya Atau kita USG pergelangannya Atau kalau kebetulan Pasiennya mau Kita MRI pergelangannya Atau ada pemeriksaan Yang lebih spesifik Misalnya KHS Atau pasien awam Yang secara awam Punya permintaan Misalnya dok setahu saya Kalau jari-jari tangan kesemutan Itu berarti harus cek gula darah Itu yang kita lakukan Apakah memungkinkan Seperti itu Jadi Balik lagi Kalau kita mau menegaskan Diagnosis klinis Dan topis kita Bahwa itu adalah Carpal tunnel syndrome Berarti kan kita Menegaskan Saat menghiti Diagnosis klinis Dan topis kita Kalau misalnya Diagnosis banding kita Adalah radiotopatis cervical Berarti kita juga Ada pemeriksaan di layar Kemudian tendosinovitis Berarti kita juga Ada pemeriksaan di tendon Dan lain sebagainya Kemudian Kalau kita ada Diagnosis banding Jadi itu ngikut Ujung-ujungnya Menunggu diagnosis Definitif Dari pemeriksaan penunjang Kan harus ada Tata laksana awal Pasiennya datang Karena kesemutan Dan kesakitan Jadi walaupun Kita punya Diagnosis kerja Diagnosis penunjang Belum dikerjakan Kita memberikan dulu Pasien Cain relief Jadi dia Tidak kesemutan Tidak kesakitan Dan radangnya reda Sesuai Patufisiologi Tapi kan Ujung-ujungnya Tetap aja Apa tata laksana Selanjutnya Pada pasien ini Karena kan Sekarang Fasilitas sudah banyak Akses juga Kalau tinggal di kota Terutama Walaupun itu Di daerah Terdiri jambi Tapi Fasilitas sudah banyak Apa yang kita lakukan Untuk Menetapkan pemeriksaan tersebut Jadi Kalau kita Mau Menyebutkan Diagnosis topis Pada neurologi Sebetulnya Diagnosis topis itu Didefinisikan oleh Peter Bush Di dalam Textbooknya Sebagai The correct Attribution of Symptoms or Syndromes To lesions Di situs-situs Di sistem Saraf Atau Sites in the nervous system Maksudnya Gejalanya di mana Sindromnya di mana Tapi sebetulnya Secara Saraf Topisnya ada di mana Ini adalah PR utama Dari seorang Bibi Terutama Kalau dia Sedang menghadapan Dengan neurologi Belum tentu Secara kasat mata Problemnya cocok Dengan apa yang ada Di Patufisiologinya Ini yang Tidak diketahui Awam Ini yang orang awam Tidak diketahui Jadi misalnya Mereka ada Kelemahan Lengan dan Tungkai kiri Mendadak Karena kita Dokter Kita tahu Ini adalah Gangguan Atau stroke Di otak Tapi Karena mereka Merasa lumpuhnya Lengan dan Tungkai Gak mikir Bahwa itu Kekotak Jadi diurut 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 Lengan dan Tungkainya Gak perbaikan Baru dibawa ke dokter Ini yang ekstrim Kemudian Ada juga Misalnya Padahal topisnya Di otak Hemisfer kanan Ada juga Misalnya Dia nyeri kepala Sebetulnya Itu adalah Nyeri yang Menjalar Dari faset Joint leher Tapi karena Sakitnya di kepala Jadi pasiennya Merasakan Tolonglah Tolonglah City scan Kepala saya Karena kepala saya Sakit Jangan-jangan Dokter umumnya Pun ikut berpikir Dokter spesialis Kalau anamnesisnya Tidak sakit Bisa ikut berpikir Bahwa problemnya Adalah di kepala Dan city scan Kepala itu Diamini oleh Yang meminta Pemeriksaan Pemeriksaan Padahal mungkin Itu nyeri kepala Yang menjalar Dari faset Joint Dan seterusnya Misalnya Kesemutan jari tangan Atau CTS Pasien yang tadi Barusan Ada pemeriksaan Dok saya mau Cek asam urat Jadi problemnya Adalah disendi Karena menurut dia Jari-jari tangan Yang kesemutan Boleh Boleh aja Apa yang diminta Pasien itu Adalah pasien Misalnya Datang dengan 80-an apa Tau-tau Mau cek kolesterol Ya namanya Check up Itu silahkan Tapi kita Kan kita harus Mengarangkan Kalau sebetulnya Pemeriksaan yang kita Butuhkan Untuk menegakkan Diagnosis pasien tersebut Kalau di neuro Terutama Itu ada Trik-triknya Sedikit Ada yang Bahkan terlalu jauh Misalnya dia Mual Muntah Pusing Sebetulnya Kalau dia Anamnesis Dengan lebih Seksama Jangan-jangan Itu vertigo Tapi karena Pasien Tahunya dia Mual Dia berobatnya Ke Dokter Untuk Pencernaan Jadi yang Dia obati Adalah Dia muka Untuk diobati Adalah Lampungnya Bukan vertigo Nah Kalau misalnya Diagnosis topisnya Bisa dilakukan Dengan betul Minimal sistem Organnya Jangan salah Minimal sistem Organnya Jangan salah Muntah-muntah Karena vertigo Tapi yang Dobati Lampung Tapi maksudnya Jangan Jangan terlalu Meleset Maka kita Membantu Memilih Pemeriksaan penunjang Dengan tepat Kita membantu Jadi itu Bisa hemat Biaya Kita bisa hemat Waktu Jadi pasiennya Tidak terlambat Ditangani Kemudian Diagnosisnya Juga tegak Kemudian Menyingkirkan Diagnosis Bandungnya Juga tegas Memang ini Bukan itu Bukan itu Dan lain-lain Dan memungkinkan Manajemen pasien Juga yang terbaik Kalau memang Diagnosisnya Tidak ditegakkan Atau disingkirkan Dengan penunjang Yang Dengan masalah Ya maka Pasiennya tentu Tidak bisa Diobati Jadi Sistem kesehatan Indonesia Saat ini Dok Mau tidak Mau Pasien pertama Ketemu dengan GP Jadi Tata Encounter awal Dia adalah Dengan General Practicing Sehingga Tata Laksana Awal Dia Dan penilaian Awal Dia Di UGD Dengan GP Atau Fasilitas Yang ada Di praktek Si GP Bisa Mereka langsung Ke spesialis Bisa Tapi belum tentu Pasien tahu Spesialis Apa yang harus Ditemui Dan Dokter imum Itu pun Sebetulnya Mampu Menegakkan Diagnosis Kerja Dan Diagnosis Banding Dan Merencanakan Untuk Menyingkirkan Diagnosis Banding Sebetulnya Mampu Tapi Kalau Sistem Kesehatan Itu kan Seperti Ada Sistem Kesehatan Indonesia JKN BPJS Pemerintah Itu ada Sugesti Bahwa Dari dokter Umum Kemudian Kemana Kemudian Kemana Padahal Sebetulnya Balik lagi Yang diharapkan Adalah Ini Yang diharapkan Adalah Ini Bahwa Pemeriksaannya Tidak buang Waktu Tidak buang Biaya Dan Nyanggung Sehingga Tahu Apa sakitnya Kalau Kata-kata Pasien Tahu Apa sakitnya Kemudian Bisa Dimanajemen Dengan Yang terbaik Jadi Saat ini Dokter umum Yang bertemu Dengan pasien Pada awalnya Terpenting Tetap Klinis Jadi Anonesis Dan Pemeriksaan Kuisik Itu Tetap Berperan Paling Penting Dalam Penyakit Juga Begitu Ya Dok Paling Penting Tapi Penyakit Yang dibutuhkan Harus Dipertimbangkan Tergantung Apa yang Diketahui Kompetensi Dokter umum Masalahnya Itu Tidak Selalu Matching Dengan Pegungan Yang ada Fasilitas Di Prakteknya Misalnya Kompetensi Dokter umum Sebetulnya Untuk Perdarahan Bisa Diobati Bisa Ditata Laksana Awal Kemudian Mengahir Scan-nya Keluar Perdarahan Berarti Kan Diminta Tapi Kalau Kita Mengikuti Sistem Kesehatan Di Indonesia Maka Scan Tidak Serta Merta-merta Segampang Itu Di Order Oleh Jawab Kita Mau Bicara Pemeriksaan 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 Pertama Klinis Kita Cocokin Kita Bicara Tegas Kita Harus Tegas Misal Pasiennya Ada Kelemahan Lenggan Nah Sudah Kita Tegas Kalau Maha Topisnya Di Kiri Walau Dalam Terasa Nggak Berasa Apa-apa Tapi Kita Tau Yang Menjal Tandari Tadi ya Jadi apakah Kita Mau Menetapkan Topisnya Ada di Mana Dengan Anak Klinis Dan Anamnesis Dan Pemeriksaan Fisik Yang Teliti Mudah-mudahan Itu Bisa Terjawab Jadi Keluhannya Ini Pasti kita Semua Masa Sama-sama Sudah Tau Ya Kalau Saraf Tupi Peneman Sudah Perhidrat Tepat Seraf Seraf Tepi Banyak Bisa Kelemahan Baal Semutan Atau Deformitas Yang Nampak Jelas Misalnya Tangannya Teklek Drophead Atau kakinya tidak bisa diangkat Drop foot Atau deformitas yang tampak Lain-lain misalnya ada deformitas Di sendi-sendi karena mood Arteritis load Jadi sesuatu yang di saraf tepi Maka kalau kita sudah melihat Minimal kita sudah melokalisir Itu di saraf tepi atau saraf pusat Walaupun tidak bisa betul-betul persis Pas topisnya ada di mana Berarti kan pemeriksaan pelunjangnya kita pertimbangkan Dengan diagnosisnya Ditegakkan harapan klinisi Dan pasien kan adalah Dia perbaikan Jadi dia berharap Tata laksana dapat dilakukan Nyari bisa diatasi Perburukan bisa dicegah Keluhan berulang bisa dihentikan Jadi tidak mulang-ulang terus sakitnya Dan pasiennya dapat diselamatkan Terutama kalau itu mengancam nyawa Kalau sakitnya apa Yang diminta apa Dan pasien tetap kesakitan Karena penyakitnya tidak ketemu Obatnya juga tidak ketemu Ya kan susah Dan seterusnya ya Nah apakah ini semua harus Menunggu pemeriksaan pelunjang Balik lagi Kalau yang bisa ditangani adalah Nyeri dulu Saya rasa nyeri tidak butuh Pemeriksaan pelunjang ya Karena sesuai WHO step ladder Nyeri rendah obatnya apa Nyeri gerajat sedang apa Nyeri yang fasnya tinggi apa Misalnya Atau untuk menyelamatkan nyawa Tekanan intrakranial diturunkan Misalnya menurunkan TIK Itu kan tergantung keadaan pasien pada saat itu ABC dan tanda siktal Pemeriksaan penunjang itu Ditunggu 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 Tapi Tata laksana awal Tetap dilakukan Cuman kan secara definitif Pasien itu Dulu Selesai Nah jadi sekarang kita mikir nih Kita kalau mau mendeteksi Kelainan saraf Dan saraf tupi pada pasien ini Dari klinis kita udah yakin Kita udah yakin Problemnya adalah disini 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 Diagnosis bandingnya ininya Sekarang pertanyaannya Kita mau imaging Atau kita mau cek fungsi Kalau kita mau cek Kelainan struktural Berarti kita minta imaging Jadi kalau kita tegas Kediri kita saya Curiganya nih Ada stroke sumbatan di otak Berarti kita CT scan Kalau kita tinggal Di fasilitas yang tidak ada CT scan Berarti kita rujuk pasien itu Dan seterusnya Atau kalau misalnya kita merasa Ada penghimpitan saraf Atau HNP Berarti kita minta MRI Atau kalau ada Gambuan muskuloskeletal Kita minta USG Dan seterusnya Tapi kalau kita mau lihat Fungsi Maka secara fisiologis Saraf itu memiliki fungsi Yang bisa direkam Karena aktifitasnya listrik Sama seperti jantung Jadi bisa dikuantifikasi Dan bisa direkam Karena aktifitasnya listrik Jadi bisa di Bisa dideteksi Jadi kalau dia di otak Kita pakai EEG Kalau di saraf Kita pakai ENG Atau KPS Di luar Pemeriksaan laboratorium lain Misalnya serologi Kita cek darah Cek serum Belum lagi Kalau kita mau cek Cairan cerebrospinal Atau LCS Dengan lupa fungsi Belum lagi Kalau ada penunjang lain Untuk penunjang saja Misalnya kita sudah tahu Diastroke Spakurasi postroke Kita tahu kolesterol tinggi Berarti kan kita cek kolesterol Dan lain-lain Itu kan penunjang yang Supporting saja Tapi Neuronya sendiri Kan kita mikir Kita mau melihat struktural Atau kita mau melihat fungsi Jadi Kalau kita mau melihat image Kita pikirkan dulu Yang kita mau lihat Secara mirubis apa Kalau kita mau lihat Jaringan padat Misalnya Pasien jatuh dari motor Gedebrak Dan kita mau tahu Tulang kepalanya Retak atau tidak Karena ada luka di kepala Dijait Ya Kalau memang yang mau kita lihat Tulang Maka ronsen cukup Sinar X Itu untuk melihat Struktur-struktur yang tulang Padat itu cukup City scan itu juga sinar X Sama Jadi sama-sama struktur yang Tulang atau bony Structure Cuman lebih Sensitive sedikit Untuk yang sedikit Lebih lunak Misalnya peningan Separen kim otak Rongga-rongga sinus Rongga mata Kalau MRI Dia lebih sensitif Terhadap yang lunak-luna Bukan yang keras-keras Jadi MRI tidak Untuk melihat tulang-tulang Nah Kalau misalnya Diagnosis yang menyangkut Fungsi blood-brain barrier Yang jelek Misalnya Tumor otak Infeksi Dan lain sebagainya Maka kita minta City scan atau MRI-nya Dengan Kontras Berharap bahwa Kontrasnya dapat keluar Dan membuktikan Bahwa fungsi blood-brain barrier Nervous Atau WSG Misalnya Nervous-nervous besar Seperti nervous medianus Itu bisa dilihat Itu bisa dilihat Pemetaan Jadi ada gambaran fungsi Di daerah situ Di daerah situ Ada organisasi Karena Letaknya seperti ini Jadi ada elektroda Yang di otak depan Ada otak belakang Ada otak kiri Ada otak kanan Dan ada labelnya Dan jil secara universal Itu otak kiri Kenapa itu otak kanan Beginilah kira-kira Contekannya Jadi misalnya Ada orang Yang kepalanya Kejedot Kecelakaan Luka Pernah dioperasi Di otak kanannya Sejak itu kejang-kejang Kemudian keluarganya nanya Dulu udah pernah operasi Apa gara-gara itu kejangnya Kita EEG Kalau memang EEG-nya Menunjukkan gelombang Epilectiform Di otak kanan Bekas lukanya dia dulu Ya berarti terjawab Ini adalah contoh Rekaman EEG Ada pemetaannya Yang genap-genap Yang ganjil-ganjil Otak depan Belakang Kiri-kanan Semua gambarannya Jadi kalau misalnya Begitu kan Berarti bukan hanya kejang Sebetulnya yang dinilai Dari EEG Tapi perubahan fungsi otak Lain-lain juga Baik vokal Maupun boku Adul 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 Yang saya mau tahu Itu Bangkitan atau bukan Maksudnya Bangkitan Itu seizure atau bukan Kalau seizure Epileptic atau bukan Obatnya beda Kalau obat Kalau epileptic kan Berarti obatnya Obat epilepsi Kemudian kita ases fungsi otak Juga dengan Berbagai indikasi Macem-macem Misalnya pasien koma Tidak bangun-bangun Pasien sakit kepala Pasien encefalopati Keracunan Banyak Minimal untuk prognosis Misalnya pasien encefalopati Uremicum Begitu di cek Gelombangnya Sudah Masih teta Semua Ya kalau belum delta Mudah-mudahan Setelah cuci darah Dia bangun Misalnya begitu Kalau sakit kepala Hebat Misalnya migrain Dengan aura Kalau tampak betul Gelombangnya Untuk menunjukkan Sesuai dengan Aura migrain Ya berarti Mungkin obat-obatannya Tidak cukup Obat sakit kepala Biasa Dan seterusnya Hasil dari EEG Ini sangat Mempengaruhi Terapinya Obat apa Yang mau kita kasih Obat Kalau kita Mau mendalami Pencurigaan Bang kita Misalnya Pingsan-pingsan terus Ini kejang atau bukan Atau Nggak sadar Terus nggak bangun-bangun Ini status epileptifus Atau bukan Ya kalau EEG Gelombang epileptifon Diobat Kalau EEG Bukan epileptifon Kita koreksi Misalnya encefalopati Mempatikum Sudah kita obati Fungsi hebat Dijawab Dijawab Bahwa pasien ini Tidak sadar Karena memang Livernya Tidak baik Dan harus diperbaiki Jadi kita Tentukan terapi selanjutnya Maunya apa Dan prognosis Apakah masih bisa sadar Apakah masih bisa nyambung Apakah masih bisa bangun Mau di CT scan MRI Segera lupa Ini tidak terjawab Tidak terjawab Pasien ya Encefalopati Hepatikum Mau di Yakoma GCS3 Jadi CT scan CT scan-nya bisa jadi normal Kalau memang tidak ada Gambuan Lesi vokalis itu Tapi buktinya kan GCS-nya Jelek Jadi tidak semua Bisa terjawab Dengan neuroimaging Jadi kalau di Dalam literatur Bukan hanya indikasi Yang tadi Tapi macam-macam Sudah mau Deteksi dini Alzheimer's Demensia Kemudian gambaran Encefalopati Pada orang yang sudah Sembuh dari Covid Dan lain-lain Atau pasien yang di ICU Di EEG rutin Apakah Ada Kearah Tanda-tanda Mati batang otak Misalkan Kalau memang gelombangnya Flat Ya berarti pasien itu Sudah mati batang otak Jadi kan pertanyaannya Penyebab Tidak sadarnya apa Dan masih bisa Reversibel Nah kalau Saraf tepi Agak beda sedikit Ada nerve conduction Study atau NCS Ada nerve conduction Velocity atau Kecepatan Atau NCV Dan ada EEG Etiologinya apa Kemudian informasi Yang dapat diberikan Itu adalah Seperti tadi saya bilang Dimana lokasi Kelainannya Seberapa parah Dan masih bisa Sembuh Atau tidak Misalnya ini ya Kalau kita mau bilang Sakit punggung Hebat sampai ketungkai Karena HNP Kelihatan nih Nukleus poposusnya Sudah herniasi ke belakang Nih Kelihatan dia Nukleus poposusnya Herniasi ke belakang Contohnya kan gitu Kemudian Dilakukanlah Tindakan Pembedahan Diskektomi ya Karena nukleus poposus Itu kan sebetulnya Diskus Interferter baris Dilakukan Pemeriksaan Dari fotopolos Sampai CT scan Sampai tadi MRI Ini pasien berbeda ya Tapi ini Kemudian dilakukan Operasi gitu Tapi kan pertanyaannya adalah Walaupun sudah dioperasi Fungsinya bagaimana Apakah kesemutannya Hilang Kan itu yang kita janjikan Apakah Jadi bisa jalan Habis itu Apakah Jadi bebas nyeri Habis itu Kan gitu Nah fungsi Sarafnya Itu tidak terjawab Kalau kita hanya lihat Ininya saja Itulah yang namanya Nerve conduction study Ada Jadi Nervus yang kita lihat Bermasalah Misalnya ada nyeri Yang menjauar Sampai ketungkai Dari HNV tadi Nervus ini Yang kita rekam Aktifitasnya Kita setrum Dari proksimal Kita taruh Elektroda di distal Kita rekam Kalau nervusnya Terhimpit Atau saraf kejepit Rekamannya akan lain Kalau nervusnya sudah mulai Ada gangguan akson Atau gangguan mielin Rekamannya akan Jadi kayak kabel Direkam di depan Direkam di belakang Kita lihat Rekamannya akan lain Balik lagi Ke pasien yang CTS tadi Pertanyaannya adalah CTSnya ini Mau kita apain Mau kita apain Apakah Obatin aja Mau kita suntik Mau kita terapi Mau operasi Kan gitu Balik lagi ke klinis Betul Tapi fungsinya Fungsi saraf Yang terjepit Pada karpal tanul ini Ini nervus medianusnya Bisa kita rekam Jadi kita cek Kalau kita berikan Aktivitas listrik Stimulasi Direkam di ujung Lewat gak Memang kehipit Sampai edema Di nervus medianusnya Maka dia lewatnya telat Atau ada yang namanya Delayed latensinya Memanjang Jadi dia Responnya itu turun Kalau sarafnya udah Nah beginilah Inilah yang namanya NCS Atau nerve conduction study Kalau kita mau cek Kecepatan Berarti nerve conduction Velocity Atau kecepatan Atau saraf Ini misalnya Untuk tungkai Kalau ini Bisa kita cek Tidak hanya dengan listrik Tapi direkam Direkam jarum Memang agak sakit Jadi jarumnya Kita masukkan Dan rekamannya Bukan dari elektroda Tapi jarumnya Tusukan ke dalam Obat Gunanya untuk Mambil keputusan Misalnya Diobatin saja Harus terapi Kalau dia tinggal Di ujung kabupaten Yang gak ada dokter Fisioterapinya Apakah dia pindah Demi terapi Atau intervensi nyeri Atau dioperasikan Dan seterusnya Misalnya Kalau kaki Kaki ini misalnya Pasien drop foot Kalau kebetulan Drop footnya ini Karena dibacok Misalnya Atau tulangnya patah Dan dia nanya Apakah yang harus Saya lakukan Kalau saya jauh-jauh Ke kota Jambi Untuk operasi Saya masih bisa gak Angkat kaki Kalau dari MCV Fungsi nervus peroneusnya Ini masih Utuh Masih nyala Kabel Ya berarti Procursusnya bagus Tapi Ya Kita sampaikan Jadi Tidak terjawab Mau kita MRI pun Tulang Vibianya Itu tidak menjawab Karena fungsi Yang kita cari Bukan imaging Kira-kira begitu Kalau misalnya Kita memberikan Tata laksana awal Ya kita Tata laksana Nyeringnya tergantung Yang bikin sakit apa Kalau mau tulang Mau otot Mau ligamen Mau membran Kalau memungkinkan Kita intervensi langsung Seperti tadi yang dijelaskan Dr. Feblin Klinik Langsung Kita dengan bantuan WSG Kita masukkan jarum Dan kita hilangkan sakitnya Balik lagi ke contoh tadi Yang CTS Ya MN itu adalah Median Nerve Atau Nervus Medianus Panah yang putih-putih Itu adalah jarum Jadi kita Suntikan langsung Ke Nervus Medianus Di terowongan karpalnya Yang ada di CTS Misalnya begitu Itu ya Bendalanya adalah Kalau mau bikin Diagnosis topis Ya anamnesisnya Belum tentu bisa dilakukan Pertama buru-buru Kedua Belum tentu Pasiennya ngerti Jelasin Yang nemenin juga Nggak paham Atau Nggak inget juga Mau anamnesis Ke arah mananya Atau Pemeriksaan fisiknya juga Ya belum tentu Mungkin dilakukan Mungkin terlalu rame Atau pasiennya malu Nggak mau buka baju Jadi pemeriksaan penunjangnya Ya nggak nyambung Akhirnya semuanya Jadi Misalnya kepala Kecelakaan Hebo-hebo di ronsen Nggak tahu Nggak tahu Nggak kelihatan Jawabannya apa Padahal kalau di CTS kan Nggak kelihatan Ini udah penemuan Cefal Berperdarahan Dimana-mana Maksud hati kan Ya daripada Nggak sama sekali Udah lah Ronsen dulu Itu yang ada Baru dirujuk Ya tergantung Tergantung Tegas Kalau kita tegas Bahwa yang mau kita lihat Itu hanya tulang Boleh Tapi kalau kita tegas Mau lihat otak Mau lihat dura Mau lihat sulkus girus Mau lihat edema Mau lihat darah Ya nggak cukup Kita pilih penunjang yang lain Eko-message-nya adalah Ya balik-balik Ke kompetensi lah ya dok Kalau misalnya kita Dels palsi Misalkan Kita tahu itu Kelainan saraf tepi kan Terus kita mikir Bels palsi Pasiannya nanya nih Visitis kan nggak dok Wajah saya dok Ini stroke atau bukan Dan lain-lain Gimana menegakkan diagnosisnya Jangan jawabannya Cuma tujuh Kita jawab Kita bisa KHS Nervus cranialis Nervus tujuh Minimal kita tahu Secara teori Walaupun tidak mengerjakan Ya dok Kalau untuk penelitian Penunjang nggak ada batasnya ya dok Nggak ada batasnya Tapi kalau yang aplikatif Kita lakukan ya kira-kira itu tadi Ini referensi dari saya Sekian yang saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Saya kembalikan kepada Terima kasih telah-mudahan bermanfaat